Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih moderator atas waktunya Baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sedikit tentang apa itu Hebi Anopsia Sebelum kita masuk ke materi, tidak ada salahnya Saya perkenalkan diri saya Nama saya Nuradi Prayetno Saya bekerja di Rumah Sakit Pemerintah Negara di Ruang Stroop Unit Sejak tahun 2010 Saya lulusan D3 Keperawatan dari Akademi Keperawatan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dan saya lulus S1 Lulus dari Stikers Pertama Dika Baik, langsung saja kita ke pokok Pembahasan yaitu tentang Hebi Anopsia Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih lanjut Nah, kita lihat epidemiologinya dulu Jadi dari beberapa literatur yang saya baca Diperkirakan dari 70% kasus Hebi Anopsia ini disebabkan karena stroke ischemic Dan 15%nya disebabkan karena adanya tumor Dan 15% disebabkan karena adanya stroke hemorragic Dan angka kejadian Hebi Anopsia itu sendiri terjadi pada 30% Kasus stroke, baik itu kasus sumbatan Ataupun kasus perdarahan Nah, sekarang kita masuk ke Symptomnya Ini sebenarnya tanda dan gejala Untuk kasus stroke secara keseluruhan Sebenarnya banyak sekali Literatur atau Apa ya Kayak Himpuan-himpuan Kayak Kalau yang di Indonesia Biasa dipakai yaitu Segera atau segera Yang terbaru yaitu segera KRS Nah, dulu ini yang Fast ini juga awalnya fast Terus Nah, sekarang Sempat ada yang faster Dan ini yang saya pakai adalah yang bifast Nah, sebenarnya disini Saya mengajak teman-teman yang pertama Yaitu untuk Mari kita menjadi duta stroke Nah, apa sih duta stroke itu? Nah, mungkin teman-teman yang sudah bekerja di rumah sakit Khusus neuro Atau ruangan neuro Pasti sudah paham apa itu Tentang bifast ini Tapi mari kita bahas bersama-sama Balans Jadi, anda dan gejala stroke itu Bisa gangguan keseimbangan Sebenarnya kekuatan ototnya kuat semua Tapi ketika pasien ini diajak Mobilisasi Terutama jalan atau berdiri Dia semboyongan Nah, biasanya Pasus-pasus ini terjadi pada pasien-pasien yang Mengalami gangguan stroke Baik itu benaran atau sumbatan dia Di area otak kecil Nah, yang selanjutnya yaitu AIS Gangguan penglihatan Tadi sudah disinggung sedikit sama dokter ade Memang tanda gejala stroke salah satunya yaitu kejadian yang mendadak Yang mengibatkan gangguan penglihatan Dan yang selanjutnya Ves Ves ini bisa Mukanya tidak simetris Nah, itu kejadian yang mendadak Memang muka tidak simetris ini Tidak selalu itu tanda gejala stroke Ada juga yang Bales policy Tapi Kita harus waspada ketika ada Kejadian yang mendadak Dan tiba-tiba Mukanya tidak simetris Atau menyon Nah, yang selanjutnya yaitu arm Itu kita lihat dari Adanya kelemahan sisi anggota tubuh Baik itu hanya rasa kebas Rasa kesemutan Atau ada hemiparesal Bahkan ada kelumpuhan Atau hemiplegi Nah, itu kita harus benar-benar aware bahwa Jangan-jangan ini stroke Nah, selanjutnya Yaitu tentang speech Atau bicaranya Bicaranya ini bukan hanya Pasien tidak bisa bicara Atau kita tidak Diajak bicara pasien yang tidak mengerti Bisa saja pasien ini Yang pertama Bicaranya pelo Bisa juga Dia Kita tanya apa Jawabnya apa Jadi tidak nyambung Bisa juga dia tidak bisa bicara sama sekali Jadi ada afasia motorik Ada afasia sensorik Dan afasia global Kalau afasia global Biasanya tidak bisa Kita ajak komunikasi Dan pasiennya juga tidak bisa Mengeluarkan kata-kata Atau mengeluarkan Sebuah bicara Nah, ketika ada tanda Yang divas ini Yang B-E-F-A-S-nya ini Patut kita waswada Jangan-jangan ini stroke Maka segeralah dibawa Ke rumah sakit Nah, timenya ini adalah Semakin cepat pasien ini Dari keluhan sampai dibawa Ke rumah sakit itu Semakin cepat Maka semakin cepat ditangani Maka Disability-nya itu Bisa kita minimalisir Sehingga Kenapa Kejadian stroke itu adalah Kondisi yang Emergensi Maka harus segera Dilakukan pertolongan Jadi Saya mengajak teman-teman Semuanya Yang mengikuti Sebenarnya ini Setelah menyaksikan Slide ini Kita harus mampu Untuk memberikan Edukasi kepada Paling tidak Dua orang Di sekeliling kita Dan dua orang Di seliling kita itu Terus menyambung Mengedukasi Dua orang Jadi Menyebarkan berita Baik Sehingga Pasien-pasien Stroke Segera Di tangan Yang selanjutnya Itu Definisi Definisi Stroke itu Sendiri Tanda-tanda Gangguan klinis Kenapa Katakan klinis Memang ada Tanda Yang tadi Yang Bifas Itu Itu adalah Klinisnya Pasien Walaupun Belum Dilihat Dari Pemilihan MRI Ataupun CT scan Dari klinisnya Kita bisa Lihat Tinggal Menentukan Saja MRI CT scan Itu Untuk Menentukan Ini Kasusnya Sumbatan Atau Iskemic Atau Kasus Perdarahan Atau Liporaji Nah Dan Kejadiannya Itu Berlangsung Sangat Cepat Dan Berlangsung Selama 24 jam Atau Lebih Yang Disebabkan Karena Gangguan Vaskuler Tadi Gangguan Vaskuler Itu Sendiri Bisa Disebabkan Karena Adanya Pecah Pembuluh Darah Yaitu Kasus Strok Imoracic Atau Adanya Oblusi Atau Yang Disebut Dengan Kasus Strok Iskemic Nah Hemianopsia Sendiri Yaitu Adalah Suatu Kehilangan Lapang Pandang Pada Setengah Bidang Visual Satu Mata Atau Bisa Dua Mata Nah Memang Kasus Ini Apa Pasien Itu Datang Dia Tidak Ngeh Kalau Dia Itu Ada Gangguan Lapang Pandang Makanya Kita Sebagai Perawat Khususnya Di Langstrup Unit Kita Harus Aware Dan Kita Harus Memberikan Pengertian Kepada Pasien Ketika Pasien Ini Mengalami Gangguan Lapang Pandang Supaya Pasien Ini Terhindar Dari Hal-hal Yang Tidak Diinginkan Seperti Resiko Jatuh Resiko Cidera Dan Lain Nah Nah Ini Di slide Selanjutnya Kita Bahas Tentang Anatomi Fisiologi Anatomi Dari Area Mana Saja Sebenarnya Otak Itu Yang Mengatur Bagian Penglihatan Yang Dari Di Sini Kita Bisa Lihat Yang Warna Biru Ini Yaitu Bagian Oksipital Bagian Oksipital Inilah Yang Bagian Primer Terkait Yang Mengatur Penglihatan Sehingga Ketika Ada Sumbatan Di Area Ini Bisa Dipastikan Pasien Mengalami Gangguan Penglihatan Baik Itu Lampak Pandang Diplopi Dan Yang Lainnya Nah Sebenarnya Ada Tiga Area Otak Atau Tiga Lobus Yang Bisa Menyebabkan Pasien Ini Mengalami Gangguan Penglihatan Nah Ini Di Area Parietral Juga Bisa Dan Di Area Temporal Juga Bisa Menyebabkan Gangguan Penglihatan Untuk Prosentase Kejadian Kita Bisa Lihat Anatomi Fisiologi Terkait Terjadinya Gangguan Lapang Pandang Atau Gangguan Penglihatan Ini Bisa Dibagi Menjadi Dua Yaitu Area Yang Di Depan Apa Namanya Chiasma Optikum Atau Optik Chiasma Itu Di Chiasma Biasanya Di Depan Kalau Dia Kejadian Di Area Yang Kelihatan Bola Mata Ini Ada Ini Ada Disitulah Chiasma Optikum Itu Berada Ketika Dia Terjadi Sumbatan Di Area Depan Sini Biasanya Dia Akan Monoclor BNS Atau Kejadian Terjadi Gangguan Penglihatan Pada Satu Mata Dan Dia Searah Kalau Semuanya Yang Tersumbat Itu Di Area Sebelah Kanan Maka Yang Tidak Melihat Dia Area Sebelah Kanan Kalau Kalau Yang Kejadian Di Belakang Chiasma Optikum Itu Salah Beberapa Kasus Biasanya Terjadi Karena Adanya Gangguan Stroke Jadi Sebenarnya Di depan Juga Bisa Ada Stroke Kalau Stroke Mata Dan Ini Kejadian Mendadak Nah Itu Kurang Lebih Anatominya Dan Ini Prosentase Kejadian Di Masing Area Ini Lebih Detailnya Lagi Tentang Anatomi Juga Nah Di Sini Nah Ini Chiasma Optikum Itu Letaknya Di Angka 3 Ini Nah Ketika Terjadi Ada Gangguan Sumbatan Atau Penekanan Di Area Ini Biasanya Dia Bipolar Hemi Anopsianya Itu Dia Satu Sisi Yang Sama Jadi Di Sisi Dalam Atau Di Sisi Luarnya Nah Yang Nomor Satu Ini Kalau Terjadi Di Depan Chiasma Optikum Maka Terjadilah Monoplor Belayanya Sehingga Satu Mata Ini Atau Mata Tidak Melihat Seperti Gambar Pada Satu Ini Dan Kalau Di Belakang Chiasma Optikum Dia Akan Menyebabkan Hemianopsia Entah Itu Quadranopsia Atau Hemianopsia Oke Nah Dari Gambar Ini Juga Kita Bisa Membantu Kita Sebagai Perawat Bagaimana Cara Menentukan Apa Namanya Bagaimana Kita Melakukan Pengkajian Pada Pasien Tersebut Karena Memang Ada Beberapa Pasien Yang Tidak Menyadari Kalau Dia Ada Gangguan Melihat Cara Melakukan Pengkajian Secara Keperawatan Kalau Dari Gambar Ini Kita Bisa Menggunakan Dengan 8 Penjuru Jadi Baik Horizontal Vertikal Sama Di Guna Dari Arah Atas Dan Arah Bawah Jadi Pasangan Dari Bawah Dari Atas Secara Vertikal Horus Dan Diagonal Selain Itu Kalau Pasien Dia Ada Gangguan Avasia Perintah Dia Tidak Mengerti Kalau Kita Bisa Juga Lakukan Dengan Reflek Ancam Atau Dengan Cahaya Sebenarnya Bisa Lebih Detail Lagi Kalau Dilakukan Pemeriksaan Dengan Kapimetri Dengan Kapimetri Itu Akan Lebih Detail Lagi Dimana Letak Hemianusianya Nah Ini Beberapa Contoh Nah Ini Kalau Terjadi Yang Ini Kuatranusia Baik Yang Atas Ataupun Yang Bagian Bawah Nah Kurang Lebih Seperti Ini Juga Jadi Harusnya Normalnya Kita Melihat Seperti Ini Yang Gambar Di Atas Nah Kalau Dia Terjadinya Di Temporal Tadi Ya Di Sisi Mata Yang Sebelah Kanan Sebelah Yang Sama Sisi Luarnya Sisi Luarnya Dia Terganggu Nah Kalau Binasal Hemianusianya Dia Tengahnya Enggak Kelihatan Nah Ini Kalau Yang Hemianusianya Yang Kejadiannya Dibawa Di Belakang Ke Chias Malticum Nah Yang Juga Sama Dengan Kanan Kirinya Saja Yang Dari Gambar Ini Yang Kita Bisa Lihat Beda Nah Kita Ini Ada Saya Coba Mencari Gambar Contoh Kejadian Subatan Di Oksipital Nah Ini Jadi Paling tidak Kita Sebagai Perawat Juga Harus Tahu Bagaimana Secara Membaca Hasil MRI Dan Apa Biasanya Yang Dibaca Kalau Kami Teman-teman Di Termas Sakit Remed Jadid Biasanya Dari Hasil MRA Pasien Masuk Kita Lihat Hasil MRA Dia Sumbatan Keperdaraan Kita Lihat Dari Hasil Infusinya Sama Hasil Swi Supaya Kita Punya Bahan Diskusi Kepada Dokter Jadi Kita Harus Menguasai Pasien Sumbatannya Di area Mana Keluhannya Apa Terus Ketika Kita Mengirim Gambar Ketika Dokternya Tidak Stand-by Masuk Tengah Dini Hari Kan Pasti Dokternya Tidak Stand-by Di rumah Sakit Supaya Memberikan Apa Namanya Waktu Dokter Itu Membaca Supaya Tidak Terjadi Kekeliruan Apa Saja Yang Harus Kita Kirin Kalau Kami Rota-rota Yang kami Kirim Adalah Hasil Difusinya Kalau Pas Hasil NRA Hasil Difusi Sama Hasil SWI Supaya Buat Perbandingan Ini Perdarahan Atau Sumbatan Selanjutnya Kita Masuk Kepengkajian Kita Tanyakan Keluan Utamanya Keluan Utama Pasien Ini Apa Kalau Dilihat Dari Gambar Sisi Sebelah Sini Keluan Utamanya Kita Tanya Yang Dirasa Apa Terus Kejadiannya Mulai Kapan Selanjutnya Ini Kaji Tanda Kejadian Dari Gangguan Penglihatan Seperti Hemenopsia Atau Diplopia Atau Respon Masien Tadi Saya Sudah Singgung Di Depan Hemenopsia Hemenopsianya Itu Kayak Ada Yang Terakhir Ada Gangguan Penglihatan Ada Mendung Atau Berawat Atau Hanya Bercap Atau Kayak Ada Ngeblok Warna Hitam Atau Kayak Bintik Nah Itu Harus Tujuannya Yaitu Untuk Kepentingan Nanti Ketika Kita Melakukan Evaluasi Apa Yang Kita Tanyakan Itu Biar Spesifik Sesuai Dengan Yang Dikeluhkan Oleh Pasien Dari Hasil Pengajian Kita Nah Ini Lanjutannya Dari Sini Kita Juga Bisa Melihat Kalau Semuanya Pasien Ketika Diberi Makan Kok Yang Dihabiskan Itu Hanya Separoh Yang Sebenarnya Bukan Bukan Berarti Apa Pasien Pasien Itu Tidak Mau Menghabiskan Makanan Tapi Memang Dia Tidak Melihat Setengah Makanannya Yang Karena Ada Gengguan Lapang Pandang Itu Jadi Kita Sebagai Perawat Yang Mengetahui Kita Harus Geser Jadi Menaruh Piringnya Itu Lebih Jangan Di Tengah Tengah Tapi Digeser Ke Area Yang Dia Bisa Melihat Atau Ketika Pasien Sudah Makan Setengah Bagian Yang Sudah Habis Jadi Diagnosa Keperawatan Sebenarnya Banyak Sekali Diagnosa Keperawatan Yang Bisa Muncul Pada Pasien Dengan Gangguan Hemil Laksia Tapi Disini Saya Mengambil Tiga Diagnosa Keperawatan Yang Prioritas Yaitu Gangguan Perspektif Sensori Berhubungan Dengan Hemil Perspektif Sensori Ini Kadang Pasien Hemil Laksia Itu Bisa Mengalami Kayak Halusinasi Penglihatan Memang Kita Perawat Ruang Struk Unit Kita Harus Aware Dengan Hal-hal Seperti Itu Selanjutnya Resiko Jatuh Berhubungan Gangguan Penglihatan Terus Terakhir Resiko Cedera Berhubungan Gangguan Penglihatan Selanjutnya Oke Selanjutnya Ini Diaknosan Perawatannya Standar Diaknosan Perawatannya Yaitu Fokus Diaknosannya Yaitu Perspektif Sensori Terus Penibat Resikonya Hipoksia Serimbral Yang disebabkan Entah itu Perdarahan Ataupun Entah itu Sublatan Gejala Dan Tanda Mayor Berhasilnya Respon Stimulus Berubah Karena Dia Tidak Bisa Melihat Salah Satu Sisi Bisa Saja Ketika Kita Datangi Pasien Dari Sisi Yang Ternyata Dia Mengalami Gangguan Lapang Pandang Pasien Itu Seakan-akan Mengambilkan Kita Kita Harus Paham Betul Terkait Hal Itu Bukan Berarti Pasien Sombong Pasien Angkuk Tapi Ternyata Pasien Ini Mengalami Yang Selanjutnya Gejala Dan Tanda Minor Fungsi Sosialnya Bisa Terganggu Karena Bisa Saja Ketika Diajak Berkomunikasi Ketika Pasien Yang Mengajak Komunikasi Di Sisi Yang Pasien Mengalami Gangguan Penglihatan Dia Tidak Begitu Memperhatikan Disini Saya Mengangkat Gangguan Persepsi Sensori Berhubungan Dengan Epoxia Serbri Nah Ini Standar Luarannya Persepsi Sensori Terus Exhortasinya Tentunya Meningkat Terus Hasil Perkedirannya Persepsi Stimulus Meningkat Dan Persepsi Posisi Tubuh Juga Meningkat Nah Ini Intervensi Keperawatannya Mungkin Teman-teman Bisa Baca Di Slide Jadi Memang Kita Harus Memahami Bahwa Pasien-pasien Dengan Gangguan Lapang Pandang Ini Kadang Seperti Orang Yang Anggup Ketika Kita Datang Di Sisi Tubuh Yang Mengalami Pandang Hal Yang Paling Penting Kita Lakukan Yaitu Terkait Edukasi Edukasi Baik Waktu Masih Masa Perawatan Ataupun Nanti Edukasi Ketika Pasien Ini Pulang Ke Rumah Masih Dengan Gangguan Lapang Pandang Nah Untuk Penanganannya Kita Hal Hal Yang Perlu Perlu Perhatikan Saat Di Rumah Sakit Nah Yang Pertama Yaitu Tadi Dekati Pasien Dari Sisi Yang Sehat Tapi Sesekali Kita Perlu Mendekati Pasien Ini Kita Hadir Ke Pasien Dari Sisi Yang Mengalami Gangguan Visual Yang Hilang Supaya Pasien Tidak Terbiasa Hanya Melihat Dari Sisi Yang Tidak Terganggu Terus Jadi Kita Juga Memberikan Memahaman Kepada Pasien Supaya Pasien Ini Juga Mulai Aware Dengan Gangguan Penglihatannya Tapi Dia Juga Harus Biar Tahu Kita Datang Walaupun Kita Datang Dari Sisi Yang Mengalami Gangguan Yang Selanjutnya Itu Meletakkan Barang-barang Pasien Di Tempat Yang Dilihat Seperti Gambar Jadi Ini Pasien Mengalami Haman Sisi Sebelah Kanannya Jadi Kita Harus Meletakkan Barang-barang Di sisi Sebelah Kirinya Supaya Pasien Itu Bisa Melihat Semua Apalagi Kalau Barang-barang Pasien Ini Yang Mudah Pecah Atau Mudah Tumpah Supaya Pasien Tidak Terjadi Cidera Biasanya Kita Juga Mengupayakan Barang-barang Milik Pasien Ini Semuanya Minuman Usahakan Minumannya Yang Ada Tutupnya Supaya Ketika Kesenggol Semuanya Dia Tidak Sengaja Menenggol Dia Tidak Langsung Tumpah Terus Peralatan Makannya Juga Diberikan Peralatan Makan Yang Kalau Jatuh Tidak Mudah Pecah Itu Menghindari Resiko Cidera Dan Ketika Ada Hal-hal Seperti Itu Biasanya Nanti Respon Keluarga Apa Namanya Bisa Marah-marah Terus Pasien Yang Merasa Salah Karena Memecahkan Peralatan Makan Dan Sebagainya Jadi Itu Juga Harus Diperhatikan Terkait Psikologis Pasien Selanjutnya Kita Juga Masa Perawatan Kita Harus Mengajarkan Mobilisasi Baik Mobilisasi Yang Pasif Ataupun Yang Aktif Mobilisasi Yang Berat Bisa Saja Dengan Di Tempat Tidur Menggerakkan Kepala Yang Sering Dan Kita Juga Anjurkan Ke Pasien Jangan Hanya Waktu Kita Ajarkan Saja Pasien Melakukan Mobilisasi Itu Tapi Ketika Pasien Sudah Santai Tidak Tidak Istirahat Bisa Juga Melakukan Fisioterapi Itu Sendiri Nah Tapi Masih Harus Dengan Pengawasan Kita Kita Juga Mengajukan Keluarga Datang Duduk Atau Kediri Dari Sisi Yang Pasien Ini Tidak Dapat Yang Mengalami Gakuan Lapang Pandang Supaya Pasien Juga Mulai Aware Dengan Gakuan Lapang Pandang Nah Ketika Berjalan Atau Mobilisasi Lebih Baik Kita Gampingi Dalam Perawatan Jangan Lupa Tempat Tidur Terutama Di Sisi Pasien Yang Mengalami Gakuan Lapang Pandang Harus Selalu Tertuk Supaya Pasien Tidak Jatuh Nah Biasanya Pasien Pasien Juga Dengan Gakuan Lapang Pandang Kita Pasang Gelang Yang Ini Faris Yang Warna Kuning Supaya Semua Petugas Kesehatan Yang Berada Di rumah Sakit Itu Ketika Melihat Pasien Ini Sedang Mobilisasi Tanpa Sependampingan Tenaga Kesehatan Bisa Segera Didampingi Nah Ini Yang Terakhir Hal-hal yang perlu Diperhatikan Saat Perawatan Saat Pasien Sudah pulang Tapi Masih Dengan Gangguan Lapang Pandang Tadi Yang Disebutkan Kasusnya Dokter Adi Yang Di depan Yaitu Ada Seorang Sopir Yang Tiba-tiba Mengalami Stroke Mata Atau Di area Oksipital Sehingga Gangguan Lapang Pandang Terganggu Nah Ini Kejadian Kalau Pasien Ini Kita Kasih Kesadaran Betul Bahwa Pasien Ini Mengalami Gangguan Lapang Pandang Dan Keluarga Kita Edukasi Dengan Betul Pasien Kadang Karena Sudah Merasa Sehat Tidak Ada Keluangan Mengendari Mobil Dan Akhirnya Terjadi Kecelakaan Baik Naik Sepeda Motor Kita Ancurkan Betul Kita Edukasi Betul Jangan Sampai Ini Ada Kejadian Yang Seperti Ini Kalau Ada Kejadian Seperti Ini Salah Satu Peran Kita Yang Kurang Berhasil Dalam Memberikan Edukasi Ke Pasien Selanjutnya Mendampingi Pasien Ketika Melakukan Aktivitas Di Luar Rumah Contohnya Seperti Menyeberang Jalan Kalau Pasien Ini Masih Dengan Gaguan N Tentu Sangat Bahaya Sekali Bisa Terjadi Kecelakaan Lintas Saat Di Kita Kasih Pegangan Seperti Ini Jadi Supaya Pasien Juga Lebih Merasa Pede Terus Kita Sebagai Keluarga Juga Bisa Meminimalisir Terjadinya Cidera Pada Pasien Yang Mengalami Gangguan Hemi Anopsia Nah Yang Terakhir Yaitu Pasien Dengan Gangguan Lapang Pandan Tetap Juga Harus Kita Ajak Untuk Melakukan Sosialisasi Tujuannya Apa Untuk Meningkatkan Percaya Diri Dan Di Bersosialisasi Ini Juga Kita Harus Memberikan Pengertian Pada Orang Orang Terdekat Atau Mungkin Tangga Bapak Ada Gangguan Ini Jadi Nanti Waktu Ngobrol Harus Menyesuaikan Atau Tidak Membahas Hal-hal Yang Bisa Membuat Pasien Ini Makin Mender Jadi Harus Membicarakan Hal-hal Yang Positif Supaya Pasien Ini Proses Penyembuhannya Bisa Cepat Dan Proses Ingin Sembuhnya Pasien Ini Juga Tinggi Sehingga Mempengaruhi Seberapa Cepat Pasien Ini Melakukan Recovery Atau Proses Penyembuhan Oke Ini Slide Terakhir Saya Ini Adalah Tim Unit Stroke Kami Di Rumah Sakit Premier Zatinegara Ini Tidak Full Team Tapi Tim Stroke Unit Saya Sebenarnya Pengen Sharing Stroke Gating Jadi Kita Di Rumah Sakit Premier Zatinegara Disupport Betul Terkait Kegiatan Stroke Unit Bagaimana Kita Memantau Pasien Pasien Kita Bagaimana Kita Memberikan Edukasi Pasien Yang Sudah Masuk Ke Bagaimana Kita Selalu Berkomunikasi Dengan Pasien Pasien Kita Walaupun Yang Sudah Tidak Dirawat Salah Satunya Yaitu Dengan Melakukan G3 Dan Disini Kita Saling Tukar Pengalaman Pasien Keluannya Apa Dia Pernah Tanda Faktor Resikonya Apa Nanti Kita Kasih Untuk Testimori Dan Segala Macam Sehingga Pasien Pasien Ini Kita Didik Untuk Menjadi Duta Stroke Sehingga Bisa Menyebarkan Edukasi Ke Masyarakat Supaya Kejadian Stroke Ini Bisa Cepat Ditangani Sehingga Pasien Pasien Stroke Yang Dirawat Itu Disabilitinya Bisa Minimal Mungkin Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Jangan Lupa Jadi Duta Stroke Dan Sebarkan Kedua Orang Disiplin Kita Supaya Apa Yang Saya Sampaikan Pada Sore Hari Ini Bisa Tersebar Luas Sehingga Kita Bisa Berkontribusi Untuk Menyemberikan Ibaratnya Menyelamatkan Pasien-pasien Yang Mengalami Stroke Supaya Cepat Tertangani Karena Stroke Itu Kasus Yang Emergensi Baik Cukup Sekian Dari Saya Mohon 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 Bila Banyak Kekurangan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh